Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 6 SD Lesson 4 Halo adik-adik Tema pada lesson 4 ini adalah How did Cici feel yesterday? Di video kali ini Kita akan melanjutkan belajar tentang Penggunaan was atau were Yang diikuti dengan adjectives Atau kata sifat Sudah siap belajar? Ayo kita mulai Masih ingatkah kalian materi pada lesson sebelumnya? Was digunakan jika Subjeknya hanya satu orang Dan were jika subjeknya Lebih dari satu orang Pola kalimatnya adalah Subjek Diikuti was atau were Dan kata sifat Perhatikan contoh kalimat berikut ini Bagas and Andy Titik-titik Happy Yesterday Karena subjeknya lebih dari satu Maka Jawaban yang tepat adalah Were Bagas and Andy Bagas dan Andy Kemarin senang Contoh selanjutnya Mrs. Nana Karena subjeknya satu orang Maka jawabannya adalah Was Mrs. Nana Was sad last night Bu Nana Tadi malam sedih Berikut ini adalah Contoh pertanyaan Dan jawaban Terkait feeling Dan Simple past tense How did you feel yesterday Kalian dapat menjawabnya Sesuai dengan yang kalian rasakan Misalnya I felt happy I felt tired After school I felt sad Because It was raining Sampai disini sudah paham kan adik-adik? Ayo coba kerjakan soal latihan berikut ini Chika Was alone Yesterday Edo And his family Were cold Yesterday Anissa Was hungry An hour ago Putri Was worried Last night Kiki Was sleepy Last night Sekian pembelajaran hari ini Semoga dapat membantu adik-adik dalam belajar bahasa Inggris Selamat belajar Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih.